Terima kasih sudah masih di seputar Jambi, Pemerintah Gubernur Jambi Al-Haris membuka secara resmi kegiatan arakan sahur di Kabupaten Tanju, Jabung Barat. Tradisi 19 selama Ramadan ini kembali digelar secara meriah setelah berapa tahun tertunda akibat COVID-19. Tradisi arakan sahur menjadi agenda rutin yang dilakukan warga di Kabupaten Tanju, Jabung Barat selama bulan suci Ramadan. Tradisi ini juga menjadi wisata religi di daerah dan telah berlangsung sejak tahun 1966. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan arakan sahur ini telah menjadi warisan budaya yang mesti dilestarikan di zaman modernisasi ini. Orang nomor satu di Jambi itu juga menyebutkan dirinya sengaja hadir di bumi seraguda yang serentak ketujuan ini karena ingin melihat semangat anak-anak pemaja masjid dalam membangunkan warga untuk sahur. Sebelumnya kegiatan ini memang sempat ditiadakan beberapa tahun lalu antara masa pandemi COVID-19. Kemudian tahun ini kembali digelar dengan meriah. Selamat berpikir saksi bahwa Kabupaten Tanju Barat masih terus membudayakan seni tradisi Melayu yang dari daerah sudah ada. Itu acara festival anak-anak samur. Ambilah anak-anak pemaja semangat luar biasa. Dan ini dari pemaja masjid yang ada di Batu Kalimu. Dan saya akan kasih telah bawa anak-anak pemaja masjid-anak terus dan saya akan bawa belayu sejajah parli terus. Selain itu, Al-Haris juga berharap dengan adanya tradisi arahan sahur ini nantinya bisa menjadi daya tarik keluarga lokal untuk berkunjung ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan menjadi salah satu daya tarik wisata. Nurpeh Aturjana, Jambi TV